Nama saya Edison Kendi, Gubernur Jenderal Dewets Papua National Authority. Saya sangat apresiasi sekali dengan kegiatan rakyat YAPEN hari ini, sebab momentum hak hari ini akan menjadi jawaban kepada internasional, di mana hak asasi manusia itu harus ditegakkan. Kami sebagai rakyat Melanesia atau bangsa Melanesia di wilayah West Papua, meminta supaya internasional harus lebih giat lagi secara konkret atau nyata untuk menangani persoalan West Papua hari ini. Dan secara khusus kepada tim investigasi Dewan Han DBB agar terus bertikat baik merespon pelanggaran HAM di Papua, sehingga manusia Papua bisa diselamatkan atas kejahatan yang terus dilakukan oleh negara kolonial Republik Indonesia. Saya juga berpesan kepada pemerintah negara Indonesia, Ya, saya mengharapkan kegiatan hari ini harus ada solusi, dan solusi yang kami tawarkan adalah Indonesia segera mengakui seluruh kejadian politik atau peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di tanah Papua Barat, yaitu deklarasi Melanesia Barat dan juga deklarasi negara federal Republik Papua Barat tanggal 19 Oktober tahun 2012 yang lalu. Ataupun Indonesia memberikan referendum bagi kami rakyat bangsa West Papua. Dan juga solusi yang berikut adalah Indonesia segera mewujudkan hak asasi manusia di Papua Barat sesuai dengan prinsip-prinsip TBB untuk mengizinkan tim investigasi Dewan Han DBB untuk berkunjung ke Papua Barat. Terima kasih.